Intro Hari Raya Imlek atau yang sering disebut juga Sincai ataupun Kunian memiliki arti yang sama yaitu Tahun Baru. Nah, setiap perayaan Tahun Baru ini, seluruh masyarakat yang kuat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, merayakannya secara besar-besaran. Selama perayaan ini, banyak makanan yang disajikan di atas meja untuk dihidangkan kepada para keluarga dan tamu yang berkunjung. Meski begitu, bukan berarti makanan-makanan yang disajikan itu hanya dapat ditemui saat perayaan Imlek saja. Sekarang kita berada di Petak 9 Gelodok, Jakarta Barat, di mana banyak sekali makanan-makanan yang dibeli untuk perayaan Imlek. Walaupun pada hari biasanya juga bisa saja kita temukan berbagai jenis makanan khas Tionghoa di daerah sini. Tempat ini dinamakan Petak 9, karena dulu katanya hanya ada 9 petak rumah yang berdiri. Ada juga yang bilang dulunya ini adalah tanah lapang, yang lama-lama makin banyak bangunan yang dibangun lalu dijadikan rumah ataupun pertahuan hingga banyak yang berdagang di sini. Sekarang pun bangunannya sudah beda dengan yang dulu. Hanya kelanteng Dharma Bakti yang masih kokoh dengan bangunan lamanya, meskipun kelanteng ini sempat terbakar pada Maret 2015 lalu. Kelanteng Dharma Bakti merupakan kelanteng tertua di Jakarta selain kelanteng Ancol. Pada tahun 1755, kelanteng ini sempat direnokasi oleh Kapten Oichie dan diberi nama Kim Tek Le atau Kelanteng Kebajikan Emas. Luas lahannya bisa mencapai 3.000 meter persegi saat itu. Karena memiliki beberapa bangunan, kelanteng ini termasuk kategori Taibing. Selama PSBB Ketat ini, kita operasional itu mulai dari jam 6 sampai jam 4 sore. Kalau dari Imlek, kita biasanya malam Imlek itu kita buka 24 jam. Tapi karena ada pandemi COVID-19, kita hanya buka pas hari H Imleknya saja. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Jadi kisaran 12 jam. Untuk persiapan hari Imlek ya kita seperti tahun-tahun biasanya sih, hanya untuk mengecat, ganti-ganti lampu-lampion, seperti itu. Lalu karena pandemi ini kita membuat garis-garis yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Pandemi ini malah pengunjungnya semakin sedikit. Dikarenakan memang sebagian orang kan khawatir dengan adanya virus COVID-19 ini. Jadi yang sembahnya juga sedikit, paling adalah 1 sampai 2 orang saja perharinya. Kita ada pengecekan suhu, ada sanitizer, lalu diwajibkan untuk memakai masker dan jaga jarak pastinya. Tempat ikonik Petak Sembilan ini letaknya di Jalan Kemenangan Raya, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Gang Gloria dikenal sebagai pusat kuliner. Tapi selain kuliner, di Petak Sembilan juga banyak toko-toko obat herbal tradisional dari Cina, toko-toko baju khas Tionghoa seperti Chong Sam dan juga Chang San, hiasan-hiasan bernuansa emas dan merah seperti lampion, nanas, barongsai, ataupun peralatan sembayang seperti hiu, dupa, dan bunga-bunga. Menjelang perayaan Imlek, di sepanjang Jalan Petak Sembilan Glodok juga banyak sekali penjual bunga yang tiba-tiba berbunculan. Ini dikarenakan perayaan Imlek juga identik dengan masyarakat yang membeli bunga untuk kebutuhan sembayang. Di kawasan ini juga banyak tempat makan legendaris, seperti Karilam Gang Gloria, Bakmi Amoy, Rujak Shanghai, hingga berbagai jajanan pinggir jalan seperti Chong Fan, Mipan, dan Kedai Kopi Estaki yang sangat terkenal. Pertamaokan Ademi, Emang sampai jam 2. Tapi ini kan sekarang jam 2. Emang ada jam 3. Beginilah pandemi udah kacau. Saya sampai semangat masih ada sese. Akhirnya dibagi-bagi kan enak untuk besok. Ayam ya kering, sate ya kering, telur bisa, babi merah bisa, babi panggang jadi pentel. Minyaknya kan dihapal. Ngapain beras? Yang ada aja tadi. Sebenarnya gue lebih, habis dalam keadaan kayak gini. Bahkan ya sebelumnya. Jauh, jauh. Setelah kayak jauh, kok kurang jauh. Mereka bisa duduk bengong. Salah satu makanan yang paling identik dengan perayaan Imlek adalah kue keranjang. Atau sering juga disebut kue Cina atau dedol Cina. Kue ini juga disebut nienkau, yang artinya adalah kue tahunan. Berarti hanya dibuat setahun sekali. Bahan dasarnya itu tepung ketan, gula merah, dan juga minyak sayur. Bentuknya itu bulat dan teksturnya itu lengket. Ini melambangkan harapan keluarga akan selalu rukun, bersatu, dan juga keakraban antar anggota keluarga. Biasanya, kue keranjang ini akan disusun secara bertumpuk di atas sebuah keranjang. Ini melambangkan harapan akan rezeki serta kemakmuran yang meningkat terus-menerus. Selain kue keranjang, ada juga kue mangkuk. Dari sekian warna, lebih identik di hari Imlek ini adalah warna merah atau warna pink. Biasanya, kue mangkuk ini diletakkan di bagian puncak susunan kue keranjang. Bentuk kue mangkuk yang mekar melambangkan rezeki yang berkembang. Dan dari semua kue yang ada, yang paling mahal itu adalah lapis legit. Mungkin terdengar biasa saja, tapi lapis legit saat perayaan Imlek memiliki makna tersendiri. Kue lapis legit dianggap sebagai pembawa keberuntungan dan harapan akan rezeki yang berlapis-lapis. Kue ini tergolong mahal dan mewah karena proses pembuatannya panjang serta butuh ketekunan. Harganya itu mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Selain berbagai macam kue, biasanya meja di ruang tamu juga disajikan berbagai macam permen dan manisan. Saat hari raya Imlek, biasanya manisan diletakkan di sebuah wadah berbentuk segi delapan. Manisan dengan wadah bersegi delapan ini biasanya disebut tray of togetherness, tray of happiness, atau prosperity box. Biasanya bisa juga dijadikan hantaran. Namun pada perayaan Imlek kali ini, manisan berwadah segi delapan sulit untuk ditemukan. Katanya pihak produsen memang tidak memproduksi dalam jumlah banyak dikarenakan pandemi COVID-19. Tapi jenis-jenis manisan di dalamnya masih dijual secara terpisah. Seperti melon, yang artinya perkembangan dan kesehatan. Kelapa kering atau segar yang melambangkan persahabatan dan kesatuan. Jeruk kumkot yang melambangkan emas dan kemakmuran. Lengkeng untuk banyak anak. Biji teratai yang artinya kesuburan. Leci dengan harapan ikatan keluarga yang kuat. Kacang tanah untuk panjang umur. Dan semangka merah yang melambangkan kebahagiaan dan kejujuran. Kalau untuk buahnya sendiri, paling identik adalah jeruk. Khususnya jeruk mandarin. Biasanya jeruk yang dipilih itu adalah yang masih ada tangkai dan daunnya. Karena melambangkan simbol kehidupan. Meski jeruk bisa didapatkan dengan mudah kapan saja dan bisa dikatakan buah yang biasa-biasa saja. Tapi dalam perayaan umlek, jeruk memiliki filosofi rezeki yang berlimpah. Kemakmuran, kekayaan, dan kesejahteraan akan selalu tumbuh. Seharian ini kita sudah menjelajahi petak 9 Gelodok, Jakarta Barat. Tadi kita sudah menyusuri jalannya, belanja juga, melihat berbagai macam kuliner yang disajikan saat perayaan umlek. Dan saya juga sudah menyempatkan diri untuk sembahyang di Vihara Dharma Bakti. Meski pandemi masih melanda, bisa dilihat jalanan di petak 9 Gelodok, Jakarta Barat tetap riuh ramai. Masyarakat Tionghoa masih memburu berbagai macam jajanan ataupun hiasan untuk merayakan imlek di tahun ini.